Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kohon jelas, member dan media pembelajaran Akan mempraktekkan media cahaya merambat lurus Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing Saya Novia Saya Nadir Mbak Nantari Saya Anadir Mbak Nantari Saya Umum Cahaya menurut KPPI adalah sinar atau terang Dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bintang, dan lampu Yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya Cahaya dapat dibagi menjadi dua Yang pertama, cahaya alami Yaitu matahari dan bintang Yang kedua, cahaya buatan Yaitu lampu, lilin, dan lain sebagainya Sifat-sifat cahaya ada lima Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus Kedua, cahaya dapat dipantukan Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening Keempat, cahaya dapat diuraikan Dan kelima, cahaya dapat dibiarkan Di sini kami akan memperhatikan Apakah cahaya tersebut dapat merambat lurus Menembus benda bening dan dapat dipantukan Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus Mari kita lakukan Kita taruh rambut di sini Apakah cahaya tersebut merambat lurus Dapat dilihat, cahaya juga memasuki Lubang-lubang yang ada di sini Dan ada bentuk lingkaran di sini Jadi, cahaya tersebut dapat merambat lurus Untuk yang kedua Apakah cahaya tersebut dapat Menembus benda bening Mari kita lakukan di sini Kita lakukan sebuah buka di sini Ya, dapat lihat cahaya tetap ada di sana Dan berbentuk bulat seperti yang di sini Jadi, cahaya tersebut dapat menembus benda bening Untuk yang ketiga Cahaya dapat dipantulkan Mari kita lakukan di sini Kita taruh cermin Di sini Nah, di sini dapat terlihat Sebuah bayangan Pantulan dari cahaya tersebut Jadi, cahaya tersebut dapat dipantulkan Seperti ini Terima kasih sudah menonton video kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video kami